Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillah kita penjatuhkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia nikmat dan hidayahnya kita bisa bertemu pada malam hari ini mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan hafiyat diberikan ilmu yang bermanfaat yang kedua shalom dan salam semoga sangat biasa terjurahkan kepada cucian kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tulajan yang indah dengan akhlaknya yang mulia yaitu akhlak Al-Quran Hai saudaraku semua malam hari ini tema yang coba kita angkat adalah beramal tanpa ilmu Dari perkataan ini kita sudah bisa menangkap makna beramal itu bisa saja berbuat berberaku kemudian tanpa ilmu ilmu bisa jadi pengetahuan atau informasi cara umum itu berbicara tentang ilmu baik ilmu pengetahuan cara umum maupun khususnya ilmu agama ya merupakan hal yang seakan-akan tidak akan pernah habis ya sampai manusia sendiri lenyap dari permukaan bumi dan mati ya seiring terus bertambahnya waktu ilmu tidak menjadi berkurang justru semakin bertambah dan bertambah kita perlu menelusuri bagaimana manusia itu pertama berilmu adalah karena diajarkan oleh Allah yang bercita yang di mengajarkan ilmunya kepada Nabi Adam dan ilmu itulah yang menjadi informasi sehingga Nabi Adam bisa melaksanakan tugasnya yang awalnya Nabi Adam tidak mengetahui apa-apa sehingga dia mengaku itu ya dalam syurat Al-Baqarah yang sudah kita bacakan tadi ayat 32 ya ini adalah ungkapan dari malaikat dengan mana malaikat mengakui bahwa mahasiswa engkau tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami nah termasuk Nabi Adam Malaikat dan juga iblis ya ya iya sehingga kala yang maha mengetahui maha bijaksana ya hal ini tentunya menjelaskan tentang bagaimana Allah sebagai sumber ilmu kemudian memberikan ilmu itu kepada malaikat kepada Adam kepada iblis kemudian memerintahkan untuk melaksanakan ilmu itu sesuai dengan fungsinya masing-masing kemudian khususnya kepada kita yang umat islam kalau pertama mengajarkan kepada nabi-nabinya itu adalah ilmu tentang bagaimana dia melaksanakan tugasnya sebagai manusia dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat manusia seperti yang tersebut dalam surat al-mujadilah ayat 11 ya ayyuhal ladhina amanu ida ki lalakum nafatsaku fil majalisi ayyuhal ladhina amanu ida ki lalakum baidaki langsyuru bangsyuru wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah misalnya Allah akan memberikan kelapangan untukmu dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah misalnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang beriman diantara kamu berapa derajat dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan sungguh berlaku yang sia-sia apabila apa yang kita lakukan tidak dihasilkan dengan ini pengetahuan yang kuat ya Allah berfirman dalam syurat al-isra' wala taqfu malai salagabihi ilmu innas sam'a wal basara wal fu'adak kullu ulaika kana anhum mas'ulah dan janganlah engkau ikuti apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati semua itu akan ditanya inilah fungsinya ilmu kalau kita tidak mempunyai ilmu maka jangan laksanakan karena akan berdampak jika kita tidak mengetahui ilmu misalkan tentang informasi ke suatu kotak kemudian kita tidak mengetahui kotak itu arahnya bagaimana kita akan tersesat atau kita tidak mendapatkan hasil yang baik contohnya kita mau membuat baju tapi kita tidak mempunyai ilmu bagaimana membuat baju tentu kita tidak akan mendapatkan hasil atau malah kita bisa merusak atau mencelakai diri kita atau orang lain contohnya misalkan kita tidak mempunyai ilmu mengendarai mobil kalau kita melaksanakan ilmu itu atau mengendarai mobil itu kita akan mencelakai diri kita juga bahkan orang lain hal demikian juga mengenai ilmu-ilmu yang diajarkan dalam agama ilmu sholat jakat shawm ibadah haji ilmu tentang hubungan muamalah pada manusia akan lebih banyak mudarat seorang yang beribadah tambah ilmu akan lebih banyak memenuhi mudarat daripada manfaat manfaatnya sedikit justru mudaratnya lebih banyak itulah kenyataan yang akan dihadapi oleh setiap pengamal tanpa ilmu maka jangan sekali-kali mencoba beramal-amal dengan ketidak ketahuan sama halnya dengan orang yang sakit minum obat cembaran obat tidak cocok dengan satu obat beralih ke obat berikutnya hasilnya bukan kesembuhan tapi malah ketaka yang berhujung maut dasar dari setiap pengamalan adalah ikhlas dalam beramal dengan jujur dengan ikat dunia sehingga tidak berfungsi dengan pikirannya hal-hal yang merusak amal itu karena sesuatu yang kita kerjakan harus berhasil dengan perkara itu berarti juga ilmu ikhlas itu juga ilmu bagaimana kalau kita beramal tanpa ilmu ya tanpa ilmu otomatis orang tidak akan percaya kepada kita artinya orang yang tidak berilmu kemudian dia mengamalkan akhirnya dia akan tidak dipercaya orang lain karena tidak terbukti dan dikatakan sebagai pendusta dan mereka ini orang tidak mendapatkan petunjuk seperti dalam sirat khufur ayat 28 innallaha la yahtiman huwa musrifum qataba sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas laki pendusta dan mereka orang-orang yang seperti ini biasanya tidak berilmu karena dia berdusta dan ini tentunya akan dilaknat oleh Allah seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 61 yaitu semana batahil fana ja'al lal laknatollahi alal kathibin sekarang mari kita berjumpa kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta Rasulullah SAW berhasil agar kaum muslimin berpegang teguh pada kejujuran dan membuang jauh-jauh sifat pembohong sepertinya kalau kita tidak bisa ya mengatakan tidak bisa kalau bisa ya kita buktikan ilmu itu bisa dibuktikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada jannah seorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dikatakan sebagai orang yang jujur dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kejaliman dan kejaliman itu akan menghantarkan kepada nar seorang yang terus-terus berbuat bohong seorang yang terus-terus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong jadi itulah hati-hati kita ya jadi kalau tidak berilmu ya kita perlu belajar jangan mengatakan kebohongan nanti disebut juga menapik nah bagaimana kalau kita berilmu tapi tidak kita beramal tapi tidak berilmu ya amalnya akan sia-sia seperti dalam surat Al-Furqan ayat 23 dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan amal yang disebut debu itu adalah amal-amal yang dilalaskan bukan kepada ilmu Allah syumlah Rasulullah ya yang bukan dari Allah tapi bikinan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Wasqqat sesungguhnya sekali-kali engkau tidak akan dibiarkan hingga engkau mengerjakan sesuatu amal untuk mencari ilmunya Allah ya melainkan engkau telah menambah kebaikan derajat dan ketinggian karenanya jadi memang mengharapkan sekali ilmunya Allah ya sehingga kita akan diberi petunjuk untuk mengamalkan Allah memberikan derajat yang lebih tinggi ya kepada orang yang berilu kemudian tidak mendapatkan kebaikan atau tertolak pahala tidak tidak mendapatkan kebaikan tidak mendapatkan pahala tapi malah menambah keburukan Rasulullah s.a.w. s.a.w. bersabda siapa yang mengadakan dalam urusan agama mereka bukan berasal darinya dari Nabi Muhammad dari Allah maka dia tertolak ini ini penegasan dari seorang seorang ahli fakih tafsir dari Mesir ya terlahir di iskandria ibn munir rahimahullah berkata yang dimasihkan oleh Al-Bukhari bahwa ilmu adalah syarat penerbangan suatu perkataan dan perbuatan suatu perkataan dan perbuatan itu tidak dianggap kecuali dengan ilmu tersebut oleh sebab itu ilmu itu didahulukan daripada ucapan dan perbuatan dengan ilmu itu kita meluriskan niat dengan niat itu kita memperbaiki amalan jadi ini yang perlu kita tekankan berilmu sehingga kita bisa melancarkan ilmu itu ya ilmunya bersumber dari sesuatu yang benar bukan dari sesuatu yang baru kita laksanakan dalam perbuatan kita sehari-hari demikian kurang lebihnya apa yang bisa sampaikan kurang lebihnya maaf jika ada jala wabilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaik walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak adi terima kasih atas apa yang sudah disampaikan pada perteman tema hari ini terima kasih